Ustaz Ana berjanji kepada Ustaz Fulan untuk berkorban. Ternyata Ustaz tersebut masih safar dan belum tahu kapan pulangnya. Lalu ada program korban di medsos dan sesuai budget Ana. Bagaimana sikap Ana? Ustaz apa nunggu janji terhadap Ustaz tersebut atau Ana batalkan? Yang kedua Ustaz, bolehkah Ana melarang istri bekerja karena istri bekerja naik Gojek dan driver Gojek kebanyakan laki-laki? Tolong Ustaz doakan Ana bisa menjual aset Ana untuk melunasi hutang Ayah Rahimahullah. Semoga Allah memudahkan urusan Antum dan melunasi hutang-hutang Antum. Baik. Ana yang tidak faham, dia itu berjanji kepada Ustaz untuk berkorban. Ternyata Ustaznya safar. Maka kalau bicara Antum janji mau ngasih kurban kepada Ustaz itu. Kalau Antum mau ngasih kepada Ustaz itu, kan bisa ditransfer urusan kalau urusannya fulus. Ustaz itu safar, sampaikan kepada Ustaz. Kalau memang tetap mau dikasih ke Ustaz itu, tapi kalau Antum mau batalkan, Antum ngomong sama Ustaz. Ustaz, Ana potong di sini aja Ustaz ya. Seperti itu. Supaya walaupun kita tahu, ada perbedaan di antara para ulama. Apakah ketika orang berjanji, wajib dia menunaikan janjinya? Atau hanya jadi anjuran dia? Artinya dia tidak ada niat. Dia tidak ada niat mengingkari janji. Tapi dia membatalkan janjinya. Beda sama orang yang memang tidak niat memenuhi janjinya. Ada orang yang tidak mau memenuhi janjinya. Ini bukan. Dia membatalkan janjinya. Jumur lemak mengatakan tidak wajib. Artinya kalau memang dia mau membatalkan janjinya, silahkan dia batalkan janjinya. Ada pun kalau bicara Antum melarang istri bekerjaan, rasa tepat sekali. Jadi seorang suami melarang istrinya, apalagi kalau harus bergoncengan dengan laki-laki yang bukan mahrumnya. Seperti itu. Dan kalau mau bekerja, mungkin katakan kepada istri, cari kerjaan lain yang tidak harus berpergian dengan yang bukan mahrum. Terima kasih telah menonton!